Red tail black kokatu atau kakak tua hitam ekor merah Spesies ini datang dari Australia Burung jantan bisa dilihat dari warnanya Hitam dengan bercak merah menyala di bagian ekornya teman-teman Sedangkan yang betina memiliki bercak kuning orange dihiasi motif garis pada bagian dadanya Ukuran kakak tua ini sangat besar mencapai 60 cm Tetapi mereka terbilang mudah sangat jinak Kakak tua ini memiliki berbagai subspesies Nah habitat asli kakak tua hitam ekor merah Tepatnya di daerah yang lebih kering Mereka lebih sering ditemukan di hutan eukaliptus Untuk melihat kawanan besarnya Anda bisa pergi ke Australia Utara Sedangkan di bagian benua lainnya hanya terdapat kelompok-kelompok kecil Karena pengaruh cuaca dan curah hujan Burung-burung ini bisa bermigrasi Seperti kakak tua lainnya Kakak tua hitam ekor merah tidak dapat menggali lubang pohonnya sendiri Namun mereka bergantung padanya untuk besar Ada lima subspesies kakak tua hitam ekor merah yang dikenal Semuanya dapat dibedakan berdasarkan ukuran tubuh Warna bulu, ukuran paruh, dan wilayah biografisnya Dua subspesies selatan kakak tua hitam ekor merah hutan Naso dan kakak tua hitam ekor merah tenggara Graptogin memiliki wilayah kecil yang berada di dalam atau dekat wilayah perkotaan Terima kasih telah menonton! 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 Mata kamera buta sekarang udah bersama Om Supri dari Raja Peret Hari ini kita mau ngebahas nih apa yang namanya Om? Ini Retel Koketo Retel Kokatu Kakak tua dong Om? Kakak tua, memang dia Kakak tua Tapi kayak Macau tadi gue ketawa Mukanya kakak tua banget Om Salah Ini betina jantan Om? Ini betina Om Ini betina Dia jantannya relatif lebih sedikit Batik-batiknya Oh Kalau dari Australia bukan sih Om? Ini emang asli Australia Om Sebenarnya dia populasinya lebih banyak di Australia Cuma kan kita dari Australia itu kan Untuk ngeluarin burung kan Saatnya susah banget ya Disana itu sangat-sangat ketat Jadi kita ambil ini dari Eropa Om Oh ini Eropa punya? Dari Eropa Disana kebetulan Salah satu breeder yang Udah berhasil buat Mengembang biakan Retel Kokatu Ini burung langka juga? Ini termasuk langka Termasuk langka juga Harganya berapa ini Om? Kalau di Indonesia Dia setara dengan Goliat Goliat Kakak tua raja Kakak tua raja Kakak tua raja Lebih mahal Goliat atau ini? Kalau di Indonesia lebih mahal ini Om Kalau di Indonesia lebih mahal ini Om Di luar negeri lebih mahal Goliat Ini harga berapa ya Om? Ini 320 juta Om 320 juta Om 320 juta aja Pakai aja Pakai aja belakangnya Tapi makanan semua sama? Makanan hampir sama Om Hampir sama Lebih ke kacang-kacangan sih dia ya Oh lebih ke kacang-kacangan Lebih ke kacang-kacangan Kalau di Makau di doain cabai Ini enggak Oh ini enggak doain cabai? Duh Jinak ya Bi? Jinak Coba Oh iya sih nggak galak tuh temen-temen Buat harga 320 juta kalau punya duit sih murah gue nih Worth it lah Buat seorang Jangan lupa makan sebelum nonton Samin rajai makanan murah dan enak Halal Putra Aduh jadi kepengen beli Tapi katanya udah mau laku ini Ini kebetulan Hari ini rencana ada yang mau lihat Om Ada yang mau lihat ya? Mungkin nanti sore kali Nanti sore Nah ini Misalkan ini udah laku Om Om Supri bisa datangin lagi? Mungkin bisa Om Tapi untuk waktu sekarang sekarang ini nggak bisa Nggak bisa Karena lagi PPKM juga kan di Indonesia Di mana-mana juga lagi Covid mungkin Bakalan susah Om Berarti ini rare banget tuh barangnya? Rare banget Rare banget Rare banget Kalau Mumpung lagi ada sih Saran gue buruan disikan Ini vlog besok Ini vlog besok Gue tayangin besok dah Cepet-cepet dah ya kan? Dagang banget Tapi di Indonesia Kehitung yang punya? Kehitung Om Kalau nggak salah Baru sekitar 9 orang-an yang punya ini Oh tuh jadi buat Sultan-sultan yang mau jadi orang ke-10 Yang mau jadi orang ke-10 Yang mau punya Ini ada berapa pasang Om? Kebetulan sekarang ready satu pasang aja Satu pasang? Berarti ini dijual sepasang nanti? Dijual Enggak bisa satuan bisa sepasang Om Bisa satuan bisa sepasang Ini yang betina Ini betina Kalau yang jantan lebih Jantan lebih murah Motifnya nggak sebagus ini juga Motifnya nggak sebagus ini Ini kayak ada lot batiknya tuh Iya Kayak warnanya juga gold gitu Om Agak-agak kemasan Kalau dari belakang begini kayak elang loh Om Ya betul Hah? Betul 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 Tuh dari belakang sini deh coba deh Kayak elang tuh Liatan nggak deh Ya kan kayak elang kan Tadi pertama kali gue liat di Facebook Makanya Om tuh apaan ya kan Gue tanya Macau Gue nggak jawab ya? Jawab Oh gue jawab Di WA Kan gue ini RTC kan? Iya RTC 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 Kirain ini jenis Macau Eh tapi pas sampai sini Ternyata kakak tua Berarti ini memang endemiknya endemik Australia ya? Australia punya Om Australia punya Australia punya Ini cuma nih ada minusnya nih satunya Apa itu? Satu ekor matah Oh Tapi nggak masalah kan Nanti waktunya molting kan bakalan Oh itu dicabut gua numbul lagi kali Numbul lagi Pasti Tuh liat tuh Tapi memang karakternya bagus begini Om ya? Karakter kakak tua dimana-mana bagus ya Om Bagus ya? Karakter kakak tua bagus Nggak ada yang jelek Iya maksudnya nggak Apa ya Bukan tipe burung yang Gigitan gitu Iya gigit-gigit becanda doang gitu Berarti ini ternakan anak dong? Ini ternakan Om Ini dari ternakan Ini datang ke Indonesia juga Ini kan umurnya sekarang baru setahunan Baru setahunan ya? Baru setahunan belum-belum tua banget Hmm Tapi secara buka menurut om beda nggak sama kakak tua Indok? Muka nggak Nggak jauh beda Nggak jauh beda ya Dari paru juga nggak jauh beda ya Lebih kayak apa ya Triton Kayak Triton ya Triton tuh kakak tua yang gede tuh Cuma karena dia hitam aja Iya Kalau baru 10-9 orang yang punya Anda akan menjadi orang ke-10 ini Putra dong Amin Hahaha Saya belum sanggup kalau saya ini Sanggup dong Ah Lihat tuh Kan ngevlog kan gede cuan Amin Pengen BNK dulu Dia merah disininya Bikin dia salah satunya jadi Apa ya Merah diantara hitam ini kan jadi keliatannya manis banget ya Oh iya tuh Keren banget tuh Terus Spot-spot ini Spot-spot di badannya ini Di mukanya sampai ke punggung itu Bintik-bintik ya Itu bintik-bintiknya itu Exotic banget Ada garisnya juga Ada garisnya juga Di bawah ekor, di dada Ini mungkin hitamnya kalau kena matahari kayak pelangi om Kalau dilihat ini Dia memang agak ke ungu kehijauan juga Ungu kehijauan juga ya Terus ini spotnya yang kayak gold ini Sebenernya dia kayak kuning gitu om Yang mana tuh Ini spot-spot ini nih Oh iya Kayak gold ya Kayak kuning ini om Ape karena belum mandi aja ini Gak sih Tapi warnanya sih cerah sih om Berarti ini ada sub DMnya segala macem lah Ada om Ada om Jadi buat pembelinya nanti Jadi akan kita turunin satdn om Tapi gak sekarang ya Karena lagi pada PKM Dari pada WFA Sedangkan burungnya harus dibawa Oh Tapi yang jelas ini tuh Resmi legal Dan tidak ada masalah Yang penting kan itu kan Pokoknya Surat kita urus sampai selesai Sampai selesai tuh temen-temen yang mau beli tuh Coba Coba panggil Hai Gak mau ke papi 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 Queen Namanya Queen Ada masanya Ada masanya dia Molting kan ganti Oh molting ya Molting Ini sekarang posisi lagi molting Oh ini lagi molting tuh Oh iya tuh Di kepala Nah kalau burung begini sama gak Kayak burung-burung makau gitu Moltingnya Berapa bulan sekali gitu Sama om Sama DOB nya Gak ada Gak ada Kalau di burung gak ada DOB ya Harusnya sih ada om Kalau dari itunya breedernya ngasih tau Pasti kita juga Dapat informasi yang tepat buat burung ini Hmm Tapi sih kalau dari Wajah gitu Badan Lu Masih muda kan Masih muda Masih muda banget om Setahunan paling Ya sekitar satu setahunan lebih lah Setahunan lebih ya Setahunan lebih lah Tuh liat Hei hei Queen 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 Dia liat Oh udah pintar Udah tau ini dia Teknengan Coba panggil lagi om Hai Dia paling mau ngacak-ngacak gitu Mau Ngacak-ngacak Dagangan Ngacak-ngacak dagangan Queen Queen Ini 320 itu net tuh 320 net om Udah gak mau dikurangin lagi Ya Kalau buat temen-temen sendiri adalah Spesial price lah Spesial-spesial ya Berarti burung ini dari Australia Dari Australia Tapi Lahir di Eropa Enggak om Enggak Justru ini burung aslinya Aslinya dia endemik Australia Ya kan Di Eropa Tapi di Eropa sana Dia udah ada yang Breeding Berhasil breeding Iya makanya lahirnya di Eropa kan Lahirnya di Eropa Iya Kalau dari Australia sendiri Mereka tuh Sangat-sangat ketat om Untuk ngeluarin burung Oh Jadi gak bisa segampang Kayak kita di Indo Ngeluarin burung Semua Semua om Burung reptil susah Karena udah terlalu banyak yang lindungin disona Iya Makanya di Eropa di breeding Dan ada yang berhasil Inilah anakannya Berarti udah banyak dong anakannya Belum banyak om Belum banyak Kalo udah banyak Kalo udah banyak pasti yang turun ke Indo pun banyak Kalo di Indo pun banyak Ya udah deh Oke deh temen-temen Sekian dulu informasi dari kita Semoga bermanfaat Yang mau beli bisa langsung hubungi Raja Peret WA nya ntar ada di Instagram Eh WA nya ada di Instagram WA nya ada di kotak deskripsi ya Jangan lupa di WA nih yang mau beli buat Sultan-Sultan nih Oke Sampai jumpa Dadah Dadah Queen Dadah Queen Dadah Queen